Oke, kita ke Cita Resia. Gimana sih? Isu apa yang sering terjadi di service management di pelayanan yang satu ini? Apalagi tadi sempat di awal dikasih tahu kalau banyak juga yang tergabung dalam service management ini adalah orang-orang yang juga sudah posisinya ketua komsel. Juga kita sebenarnya date ya. Ada date leader, ada date facilitator. Apa isu yang sering terjadi? Karena kan semakin banyak pemimpin, biasanya semakin banyak suara dan semakin banyak ide. Iya, benar. Biasanya kan kalau kita itu menerima feedback, biasanya ya, kalau yang perlu dikomunikasikan. Nah, dalam mengkomunikasikan informasi baik dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, yang perlu dilakukan adalah yang pertama pastinya saya harus filter informasinya. Apakah informasi ini perlu disampaikan atau enggak. Dan kalau perlu disampaikan, harus tahu juga cara melakukan penyampaiannya. Karena yang paling penting itu cara penyampaiannya. Apa yang akan disampaikan itu sebenarnya informasi atau fakta ya. Informasi bisa berupa berita, pengumuman, termasuk feedback, review ya. Nah, fakta sih ya fakta. Tapi cara kita menyampaikannya itu, terutama feedback, itu akan mempengaruhi hasilnya. Dua hal yang perlu saya selalu ingat dalam menyampaikan itu, intonasi kita bicara, dan juga pemilihan kata yang tepat. Kalau menurut saya ya. Karena kita tidak pernah tahu, suasana hati lawan bicara kita itu seperti apa. Apakah mood dia sedang baik, sehingga semua feedback bisa diterima dengan baik. Kalau moodnya lagi tidak baik, suasana hatinya lagi penuh, kerjaan penuh, bawaannya pengen marah, hasilnya ya semuanya yang disampaikan ya bisa saja jadi tidak diterima dengan baik. Contohnya nih, pernah beberapa tahun yang lalu ya, biasanya tiap selesai kebaktian, JPCC itu selalu melakukan review, dan menyampaikan feedback jika diperlukan. Nah, saya ini pernah mendapat feedback dari produser, di bawahnya si Billy juga ya. Dan feedbacknya itu, bahwa mereka telat melakukan visual check, bisa white balance dan seterusnya, karena check soundnya itu juga selesainya itu telat. Nah, ini kan saya dapat info dari WA kan ya. Fakta bahwa kita telat melakukan visual check. Langsung aja lah, saya forward itu message ke SD yang bertugas. Dan langsung bertanya, saya dapat feedback nih, kalau kita telat, boleh tahu kenapa? Nah, ingat, kita kan tidak tahu ya, suasana hati mereka itu pas baca itu kayak gimana. Nah, pas saya forward, saya juga tidak kepikir, bagaimana kita bakal diterima, gitu ya. Jadi, langsung lah dibalas, emang siapa yang bilang telat? Kan kita yang jadi timekeeper. Kita yang menentukan apakah sound check itu selesai atau belum. Atau ada masalah teknis atau enggak. Kok bisa kita dibilang telat? Nah, responnya ini kan, kesannya jadi langsung defensive gitu kan. Jadi, harus saya jelaskan lagi nih, oh, semua kreatif tim itu, dapat rundown yang sama. Dari jam segini-segini, waktunya sound check. Jam segini, jam segini, waktunya visual check. Nah, mereka menganggap itu telat, ya karena mereka mengacu pada rundown tersebut. Harusnya slot mereka visual check, ya itu miss. Jamnya segitu, gitu loh. Nah, pas saya bilang kayak gitu, orangnya bilang, oke, I see. Oke, jadi dijelaskan lah ya. Iya, tadi ada kendala isu teknis, kabel, dan sebagainya. Makanya sound check-nya mundur. Makanya itu ada imbas, hal-hal selanjutnya pun akan telat. Saya bilang, oh, oke, thank you ya untuk klarifikasinya. Terus dia langsung bilang kayak gini, Tere, saya akan sangat menghargai apabila kamu bertanya dari sudut pandang saya juga, gitu, di awal pembicaraan. Apa yang terjadi, jangan langsung kesannya tuh kayak ditujukan untuk mencari kesalahan dari pihak kita, gitu loh. Nah, di saat itu saya langsung nadar, bahwa pemilihan kata-kata itu penting juga. Karena tidak ada seorang pun yang suka seolah-olah dituduh, gitu loh. Again ya, it's a fact. Tentang fakta bahwa telat, gitu loh. Tapi ada hal-hal di balik itu yang menyebabkan telat. Jadi, jangan menghakimi lah istilahnya dalam pemilihan kata-kata. Karena selalu ada dua sisi dalam sebuah cerita. Berarti akan lebih baik misalnya kalau saya lebih tanya, halo, so and so, gitu. Gimana proses persiapan tadi pagi? Apakah ada hal-hal yang perusahaan not? Nah, kalau misalnya dia dijelaskan nih, oh iya tadi ada kendaraan teknis nih, makanya telat semua persiapannya. Kan udah tuh dapat jawabannya juga, kan? Jadi ya, yaitu pemilihan kata dalam penyampaiannya harus tepat, dan juga intonasinya juga dijaga. Gitu. Itu salah satunya ya. Mungkin contohnya lagi, informasi mengenai feedback lagi misalnya ya. Floor manager di, floor manager kan baru ada sejak Juli ya, sejak pandemi baru ada. Floor manager ini, kayak, kita tuh masih meraba-raba nih, tugasnya ngapain, karena ini sesuatu yang baru. Tentunya kalau misalnya sesuatu yang baru, kita terjun kan yang lebih senior lah istilahnya, dari segi jam terbang ya. yang pasti lebih banyak jam terbangnya, pengalamannya untuk petugas, supaya mereka tuh bisa dapet kisi-kisinya nih, tugasnya ngapain kira-kira. Nah, pada saat perdana, semuanya yang turun tangan itu, yang kayak senior, ya pasti semuanya lebih cepat tanggap, karena yang senior udah punya feeling, mereka tuh harus ngapain aja. Jadi istilahnya, ya kayak producer, directornya tuh udah terbiasa, dengan kecepatan sama kecekatan yang ada ya. Nah, ketika kita mulai rotasi dengan semua volunteer yang ada, baru nih ada feedback. Oh, kalau yang SANG ini kurang responsif, yang ini kurang cekatan. Nah, hal informasi seperti ini tidak perlu disampaikan secara mentah ke orang-orang terkait tersebut, gitu. Kita lebih provide the solution. Jadi bagi yang mau melayani di taping, mereka harus ikut training atau sharing session yang diadakan oleh tim development kita. Jadi kita bantu juga mengasah kemampuan mereka, selain cuman gak cuman dikasih tau, eh kamu harus tetap proaktif ya, gitu. Kita kasih tau tetap harus proaktif, tapi kita juga equip mereka, gitu loh, apa yang di-expect dari mereka. Jadi, kita filter emumasinya, istilahnya, kita tidak ingin istilahnya, apa ya, buat SANG-nya jadi dumb, gitu loh. Karena saya yakin mereka tuh sebenarnya bisa, cuma mereka butuh jam terbang aja, sampai mereka bisa sampai di level yang udah tau harus ngapain, tanpa harus disuruh, gitu. Oke. Gila ya, ini semuanya yang di kolom chat juga semuanya setuju dengan apa yang Citeria kasih tau. Sering yang jadi masalah bukan pesannya, tapi cara menyampaikan pesannya, itu yang menjadi masalah. Dan gue yakin ini juga bukan yang terjadi salah satu pelayanan, tapi ini adalah apa ya, salah satu nilai dalam kehidupan lah. Ya kan, cara menyampaikan itu sesuatu yang juga sama pentingnya dengan apa yang mau disampaikan. Nah, tadi kan cerita dari Citeria itu kan banyak ke bawah ya, orang-orang yang ada di bawah. Gimana dengan kalau isu yang dengan yang ada di atas, gitu. Kalau ada isu, terus gimana cara menyampaikannya. Tadi kan juga masalah sebenarnya kan, gimana caranya report ke atas, dan diskusinya seperti apa sih, gitu. Jadi, kalau dari bawah ke atas itu lebih banyak saya harus filter informasi. Jadi, karena tadi yang udah disebutin, di bawah saya kan juga ada banyak date leader, date facilitator, ataupun, ya maksudnya, in leadership position, dan mereka tuh juga mempunyai tingkat senior leadership di JPCC, dan juga, mereka tuh dapat berita tuh juga banyak, gitu loh. Nggak cuma dari dari SM aja, bisa dari leader mereka juga. Nah, otomatis kan banyak berita yang didapat tuh dari mereka ya, baik karena posisi mereka sebagai leader, ataupun juga yang punya koneksi langsung dengan kembalas sidang, atau penatuan gereja, gitu ya. Jadi, kadang ada informasi yang datang ke saya, terus misalnya di-expect, eh, kita share juga dong info ini ke tim, misalnya. Nah, gini yang harus saya bilang, oke, tunggu dulu, boleh nggak saya konfirmasi dulu nih beritanya ke atasan saya, misalnya Randolph, just to confirm, bukannya saya mau dismiss atau menyepelekan informasi mereka, but persuade, gitu loh. Nah, contohnya misalnya, ada yang kasih info, eh Tere, kemungkinan tanggal segini, mungkin kita bisa mulai ibadah offline loh, jadi kita perlu siap-siap dulu nih untuk ibadah offline yang di kampus mana, misalnya gitu kan. Nah, hal gini kan, informasinya kan sensitif, salah kasih info, ntar kesebar, terus jadi, terus nggak jadi kan repot, jadi saya bilang, ya oke, boleh nggak tahan informasinya dulu, sambil saya nanti konfirmasi dulu ke atasan saya, karena bisa aja informasi itu misalnya dapet dari Kojaf, gitu kan. Tapi ya masih banyak hal teknis yang perlu dilakukan, misalnya, cek kesiapan kampus, izin untuk operasional gereja, secara offline itu ya, dan seterusnya. Nah, hal yang perlu dikonsider juga, dan ini hanya bisa dilakukan oleh tim operasional gereja, yang banyak berhubungan dengan kreatif grup kita, dan oleh karena itu, informasinya pasti harus melalui our group head. Jadi kita harus kasih pengertian lah, kenapa istilahnya kita memfilter informasi, bukan kayak, kita lomba-lomba, siapa yang bisa kasih info paling cepat di grup misalnya. Ya, sesekali pas, adal misalnya secara visual, kita bisa tanya, jadi kita online service terus nih, offline-nya belum tahu kapan ya, gitu. Maksudnya ya, ya kalau dijawab dengan tanggal, pasti ya syukur, tapi ya selama ini belum pernah sih ya. Karena, karena ya itu, sering banyaknya informasi yang didapat, tapi juga banyak kondisi di luar yang terkait pandemi, yang di luar kontrol kita, yang membuat kita pun ya, kadang-kadang hampir, hampir sudah susah ya, untuk memiliki pegangan yang pasti, gitu. Oke. Oke, wow. Memfilter informasi, itu juga menjadi suatu nilai yang harus, dan penting untuk kita ingat ya, informasi bisa datang dari mana aja, kalau informasi nanti jadi salah, malah, ngurusinnya akan jadi susah lagi. Hebat lagi. Informasi dulu, terutama, kalau dapat informasi mengenai pemimpin kita, oh begini, begitu, jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya kan, tapi tanyakan dulu, obrolin dulu, baru setelah itu bisa dipastikan informasi ini benar atau tidak. Wow. awal, 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 tidak lagi, kita nak kita dan juga bakal. Wohonanyo, dan saw TriOP, di superula dia pag骑ahan dari saya, sudah puku 6ronicki, bisa kelan,